Disampaikan oleh Kepala Desa Tulung Rejo bahwa pada tahun ini pemerintah Desa Tulung Rejo menganggarkan 500 juta rupiah untuk pengembangan wisata Coban Talun. Khususnya penganggarannya nanti akan digunakan untuk sarana, prasarana, parkir, serta pasar. Nantinya dengan adanya pembendahan tersebut maka diharapkan bus-bus besar yang akan berwisata ke Coban Talun dapat masuk dan parkir di kawasan Coban Talun. Selain itu nantinya pemerintah desa juga akan melakukan penanaman bunga khas Tulung Rejo di kawasan Coban Talun yaitu bunga hortensia. Selain itu ke depan wisata di wilayah Tulung Rejo akan terintegrasi di mana nantinya wisata tersebut akan menjadi satu dan akan dikelola oleh BUMDES Tulung Rejo. Yang juga akan bekerjasama baik dengan perhutani maupun desa-desa di sekitaran Tulung Rejo. Hal ini menjadi bukti bahwa pariwisata butuh dukungan sehingga harus ada kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk pengembangan pariwisata. Mungkin mas untuk tahun ini desa menganggarkan sekitar 500 juta itu untuk sarana-prasarana parkiran saja sama pasar sehingga kita harapkan nanti desa besar bisa masuk. Selain itu apa lagi pengembangan Coban? Pengembangannya sementara itu tapi yang pasti nanti akan kita tata di dalamnya itu penanaman bunga-bunga khas Tulung Rejo. Terutama bunga hortensia. Misata terintegrasi artinya nanti jadi satu yang dikelola oleh BUMDES sebetulnya ada kerjasama-kerjasama baik saya sendiri desa Tulung Rejo sendiri sama perhutani, desa Tulung Rejo sendiri sama desa sebelah-menyebelah, itu kan sebagai dukungan. Karena wisata itu tidak boleh egois dan tidak boleh individu, harus ada kerjasama dari pihak-pihak lain, kemudian kemasyarakatan, antar provider, kemudian penggiat-penggiat wisata yang kanan-kiri sebelah-menyebelah desa kita.